Intro Kabar baik bagi para pecinta UFC Duel antara Khabib Nurmagomedov dengan Justin Gaije sudah menemukan titik terang Dilansir dari Spot Bible pertandingan antara keduanya akan digelar pada bulan September tahun ini Lepas dari benar atau tidak hanya berita tersebut, pertarungan antara keduanya sudah hampir dipastikan bakal terjadi Untuk saat ini Justin Gaije adalah satu-satunya lawan yang pantas dihadapi oleh Habib Justin sekarang berada di peringkat 1 kelas lightweight, telah kemarin berhasil mengkau Tony Ferguson Oleh karena itu, hanya ialah yang pantas merebut gelar juala lightweight dari tangan Khabib Nurmagomedov Pertandingan ini juga akan menjadi sangat menarik Karena para fans UFC di seluruh dunia akan kembali melihat penampilan sang raja UFC di kelas lightweight yaitu Khabib Nurmagomedov Khabib terakhir kali bertanding pada bulan September tahun lalu ketika menghadapi Dustin Poirier di UFC 242 Pada laga tersebut, pertarung berjuluk The Eagle itu berhasil menang submission di ronde ketiga Dan sekaligus memperpanjang rekornya menjadi 28 kali kemenangan tanpa mengalami kekalahan selama karirnya Usai pertandingan melawan Dustin Poirier, Khabib dijadwalkan bertanding melawan Tony Ferguson pada tanggal 18 April tahun 2020 di UFC 249 Pertandingan melawan Tony di gadang-gadang akan menjadi pertarungan yang paling berat untuk Khabib Nurmagomedov Bahkan tak sedikit pula yang memprediksi Khabib akan kalah melawan Tony Ferguson Akan tetapi sangat disayangkan, pertandingan antara Khabib dengan Tony batal diadakan Hal tersebut dikarenakan kondisi Rusia yang melarang warganya untuk terbang keluar dari wilayah Rusia akibat pandemi virus corona Sehingga menyebabkan Khabib tidak bisa keluar dari Rusia untuk bertanding melawan Tony Akibat dari mundurnya Khabib melawan Tony Ferguson, membuat Presiden UFC Dana White mencari pengganti untuk melawan petarung berjuluk El Chochui tersebut Tak butuh waktu lama, akhirnya muncullah nama Justin Gaije sebagai lawan bertarung untuk Tony Banyak orang memprediksi pertarungan melawan Justin Gaije akan mudah bagi Tony Ferguson Akan tetapi justru malah sebaliknya Justin Gaije sukses membungkam mulut-mulut mereka yang meremehkan dirinya Tak main-main, ia berhasil meng-KO Tony Ferguson di ronde kelima Ia juga sampai membuat Tony Ferguson babak belur Suatu kondisi yang belum pernah dialaminya selama berkarir di UFC Dengan kemenangan tersebut, Justin berhasil memutus rentetan kemenangan beruntun dari Tony selama 7 tahun terakhir Berbekal kemenangan melawan Tony membuat Justin Gaije sangat optimis bisa mengalahkan Khabib Nurmagomedov Justin sendiri hanya pernah mengalami kekalahan sebanyak 2 kali sepanjang karirnya Yaitu ketika melawan Dustin Poirier pada tahun 2018 dan Eddie Alvarez pada tahun 2017 Dari sisi kemenangan, Justin Gaije sudah mengoleksi 22 kali kemenangan selama karirnya Tak tanggung-tanggung, 19 dari 22 kemenangannya berhasil ia raih dari meng-KO lawan-lawannya Bahkan 3 dari 4 kemenangan terakhirnya, Gaije sukses menumbangkan lawan-lawannya di ronde pertama Lawan-lawan tersebut yakni James Fix, Edson Barbosa, dan Donald Sharon Dan yang terakhir ia sukses meng-KO monster UFC di kelas lightweight, yaitu Tony Ferguson Senjata utama dari Justin Gaije ialah pukulan dan tendangan kaki kanannya Dengan memanfaatkan pukulan dan tendangannya yang sangat keras Petarung berjuluk The Highlight tersebut berhasil membuat lawan-lawannya tak berdaya Di samping itu, ia juga memiliki fisik yang luar biasa kuat Di beberapa pertandingan terlihat ia sering sekali menerima pukulan dari lawan-lawannya Akan tetapi pukulan-pukulan tersebut tak langsung membuatnya goyah Bahkan ia masih bisa membalas dengan pukulan-pukulan dan tendangan yang sangat keras Alhasil ia malah berbalik unggul dan memenangkan pertandingan Hal berbeda ditunjukkan oleh Habib Nurmagomedov Petarung berjuluk The Eagle tersebut mempunyai gaya bertalung gulat Ia terlihat jarang meladeni jual-beli serangan atas Ia lebih sering menunggu momen yang tepat untuk menjatuhkan lawan-lawannya Dan kemudian melepaskan pukulan bertubi-tubi ataupun dengan mengunci lawan sampai lawan menyerah Meskipun gaya bertarung Habib gampang ditebak, hal itu tidak membuat lawan-lawannya mudah menghadapinya Bahkan sampai sekarang belum ada satu petarung pun yang berhasil mengalahkan Habib Pertarungan antara Habib dengan Justin akan semakin menarik Karena Justin Gaije sendiri dulunya merupakan seorang pegulat Memang ketika bertanding di atas oktagon Ia jarang memperlihatkan kemampuan bergulatnya Seperti menjatuhkan lawan layaknya yang dilakukan Habib ketika menghadapi lawan-lawannya Akan tetapi yang menjadi perhatian ialah Dengan kemampuan gulatnya Justin Gaije akan bisa memprediksi ataupun bisa mengatasi serangan-serangan takedown dari Habib Hal itu terlihat dari beberapa pertandingan Gaije Ia terlihat sulit sekali untuk dijatuhkan lawan-lawannya Habib akan sangat kesulitan menghadapi petarung yang berhasil menahan takedownnya Seperti ketika melawan Gleison Thibau Pada pertandingan tersebut, Gleison Thibau berhasil menahan semua takedown dari Habib Hal itu membuat Habib kewalahan meledini pertarungan atas melawan Thibau Meskipun pada pertandingan tersebut, Habib keluar sebagai pemenang Tak sedikit pula yang mengatakan bahwa Gleison Thibau lah yang menang Bahkan Justin Gaije pun mengatakan demikian Dari pertandingan melawan Gleison Thibau Menahan takedown Habib adalah salah satu kunci untuk mengalahkannya Pada suatu wawancara dengan ESPN, Justin Gaije juga mengatakan kalau dirinya susah untuk dijatuhkan Dan ia berencana untuk memanfaatkan kekuatan tangan dan kakinya untuk mengalahkan Habib Saya akan melakukannya sama seperti yang saya melakukannya untuk setiap Saya akan melakukannya untuk menjadi seorang yang terbaik Saya sangat atletik The biggest fact, you know, the first thing to go When you get tired is your legs So, my legs, you know, from now until then I'm going to be running, running a lot, jump roping a lot A lot of aerodyne A lot of step ups A lot of squats My legs, you know If my legs are in shape, I don't get tired And if I don't get tired, then I can get back up And if I can get back up, then I can hit him And if I can hit him, I hit him in the truck I only got to kick him, you know, eight times in the calf Before he's compromised There's a lot of facts, there's a lot of things But I'm going to work on B&B, you know Staying in shape It's all cardio Untuk saat ini, Habib sedang menghadapi masalah kesehatan ayahnya Ayahnya dikabarkan terkena virus corona Dan sedang menjalani perawatan di rumah sakit setempat Akan tetapi dengan kondisi tersebut Tidak membuat Habib lupa dengan pertarungannya melawan Justin Gaije Ia bahkan menjalani latihan dua kali sehari di kamp pelatihannya Pertarungan antara Habib Nurmagomedov melawan Justin Gaije Akan menjadi pertarungan yang paling ditunggu tahun ini Semoga saja tidak ada kendala sehingga pertarungan antara keduanya bisa terlaksana Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!